Intro Namanya Alimka Hardianti, ia merupakan satu peserta wanita dari ratusan pebalap di Kejurnas Gimkana, seri kelima yang digeber di lapangan rampal Kota Malang, Jawa Timur 20 Oktober. Turun di kelas A, darah 26 tahun ini sanggup menunjukkan performa terbaiknya di belakang kemudi mobil bernomor pintu 56. Penampilannya di final, anak dari pembalap nasional Didi Hardianto ini menaklukkan sirkuit dengan waktu cukup cepat, 41 detik. Ia sempat nangkring di posisi dua pembalap tercepat meski akhirnya harus turun di posisi tujuh dari 30 finalis hingga kelas main akhir. Baginya, slalom merupakan balapan yang tidak asing lagi, karena sejak kecil sudah dikenalkan oleh sang ayah yang juga seorang peslalom. Kalau saya lihat slalom ini sebagai basic balapan, sebagai basic balapan. Kalau mungkin ada beberapa orang ambil basic balapan di Gokar, tapi saya ambil di slalom. Karena mungkin ada beberapa cabang lainnya yang saya ikutin itu roda empat, jadi lebih cocok untuk ambil basic di slalom. Ada empat cabang yang saya ikutin, antara lainnya ada slalom, ada balap mobil touring, dan drifting, terus ada juga speed off road. Kalau untuk pembalap wanita mungkin kurang dikenal, olahraga slalom ini kurang dikenal, atau balap mobil kurang dikenal. Banyak pembalap-balap itu lebih tahu mungkin drag race, atau banyak orang juga kalau sudah mikir balap mobil itu mahal, terus susah gitu. Padahal slalom ini salah satu cabang otomotif, cabang balapan yang modalnya tidak terlalu besar, karena perlombaan kelas-kelas yang dibuka itu ada kelas modifikasi memang, tapi ada kelas standar juga. Benar-benar mobil standar dari pabrikan, hanya ada sedikit modifikasi untuk mobil lah yang menurut saya tidak terlalu banyak mengeluarkan uang, sudah bisa balap. Untuk kelas A sendiri, akhirnya dimenangkan Herdiko Setia Putra dari tim Jakarta, disusul Mario Claudio dari Jawa Barat, dan Adiek RG dari Jawa Tengah. Kejurnas Gimkana seri kelima yang digelar oleh Genta Autosport ini memperlombakan sembilan kelas, tiga di antaranya bergensi dan berlabel kejurnas yaitu kelas A, B dan modifikasi. Beberapa pembalap kenamaan nasional turut serta, seperti James Sanger. Di hit 1 dan hit 2, saya cukup jelek mainnya, karena di hit pertama, saya remnya ngeblok, yang mengakibatkan sangat lambat, jadi waktu jalan jelek. Terus di hit kedua, mobil problem, brebet, ternyata gearboxnya pecah. Jadi kita benar-benar, tadi tuh ada buru-buru banget, langsung kayak, langsung dibongkar mobil segala macam, biar bisa ikut final ini. Alhamdulillah, tapi dengan hasil ini sangat senang akhirnya perjuangan tadi, para mekanik, para kru, para teman-teman pembalap semua juga banyak bantu, bahkan tim lain juga banyak yang bantu. Makasih banyak buat semuanya, makasih banyak buat support-supportnya juga. Alhamdulillah hasilnya bisa memuaskan. Masih dua seri lagi kejuaraan Jim Kana ini digelar di Banjarbaru dan Purwokerto. Dan yang terbaik dari ini akan mewakili Indonesia di kejuaraan Jim Kana Asia 2019.